oke untuk menjawab salah satu komenan dari viewer saya yang dia request untuk dibuatkan tutorial pola celana pelot maka ini saya buatkan videonya ini disini saya sudah menuliskan judul skala yang digunakan, ukuran yang diperlukan langkah kerja pola depan dan langkah kerja pola belakang untuk langkah kerja dan ukuran yang diperlukan ini kalian bisa download di link yang sudah saya sediakan disini atau kalian juga bisa klik di deskripsi box oke selanjutnya kita langsung saja untuk membuat pola celana pelotnya di sini di sebaliknya eh di sampingnya sini pola celana pelot ini pembuatannya itu mirip mirip dengan pola rok jadi kalau menurut saya pola celana pelot ini hanya pengembangan dari pola rok jadi kalau kalian sudah bisa membuat pola rok pasti akan gampang sekali untuk membuat pola celana pelot ini untuk persiapannya silahkan kalian buat dulu garis bantu mendatar putus-putus buat dulu ya garis bantu mendatar terserah ukurannya bebas dan buat juga garis bantu vertikal garis bantu vertikal putus-putus titik potong ini kita beri nama titik A titik A langkah pertama A ke B turun 2 cm kita ukur dari A turun 2 cm dan kita beri nama titik B B ke C adalah tinggi panggul tinggi panggulnya kalau saya menggunakan ukuran M jadi tinggi panggulnya adalah 18 cm jadi dari B ke C kita turunkan 18 cm ini titik C B ke D sama dengan panjang celana dikurangi 3 cm di sini panjang celana plot saya adalah 90 cm kalau kalian terserah mau berapa mau dibuat 100 atau dibuat 80 itu bebas tergantung ukuran kalian 90 dikurangi 3 sama dengan 87 ini titik D saya ada di sini di paling bawah sini nah jika sudah ada titik B C D ini tinggal kita buat garis bantu mendatar putus-putus di setiap titik kalau misalkan kalian takut tidak lurus bisa diukur juga biar ukurannya pas ini 18 dan ini 87 langkah keempat A ke E sama dengan lingkar pinggang dibagi 4 plus 3 plus 1 lingkar pinggangnya 68 68 dibagi 4 tambah 3 tambah 1 silahkan dihitung jika sudah ketemu lalu kita ukur A ke E di sini titik E langkah selanjutnya C ke F sama dengan 1 per 4 lingkar panggul plus 1 atau lingkar panggul dibagi 4 tambah 1 lingkar panggul untuk ukuran M itu 92 dibagi 4 tambah 1 sama dengan 24 di sini titik F setelah ketemu titik F lalu kita buat garis bantu dari E ke F D ke G sama dengan C ke F D ke G yang ini sama dengan yang C F atas ini tadi C F tadi kalau punya saya 24 jadi D ke G juga 24 sama ya ukurannya dengan yang atas ini G buat garis bantu dari F ke G putus-putus B ke H sama dengan 1 per 8 lingkar pinggang lingkar pinggangnya dibagi 8 silahkan dibagi dulu kalau punya saya ketemunya 8 jadi di sini ini adalah titik H H ke H1 sama dengan H ke H2 sama dengan 1,5 cm ini untuk kupnat ya jadi ke kiri 1,5 ke kanan juga 1,5 ini ini namanya H1 dan ini namanya H2 H ke H3 adalah 12 cm untuk tinggi kupnat ini kita buat garis bantu dulu ke bawah lalu kita ukur H ke H3 adalah 12 cm 12 cm di sini namanya adalah H3 selanjutnya kita bentuk kupnat lalu dari B kita hubungkan ke titik E B ke I adalah tinggi duduk tinggi duduknya 27 cm B ke I 27 cm di sini ini namanya titik I I ke J sama dengan lingkar panggul dibagi 10 lingkar panggulnya 92 92 dibagi 10 berarti 9,2 ini sebelum diukur kita buat garis bantu dulu ya kita buat garis bantu mendatar ke kiri lalu kita ukur I ke J 9,2 cm atau lingkar panggul dibagi 10 ini namanya titik J selanjutnya dari J kita hubungkan ke titik C menggunakan penggaris seperti ini dari E ke F kita hubungkan menggunakan penggaris panggul hubungkan menggunakan penggaris panggul dan dari F ke G kita hubungkan menggunakan penggaris seluruh yang terakhir G ke K sama dengan setengah lingkar lubang kaki dikurangi 4 cm ini saya lubang kakinya di bagian bawah itu saya gunakan 54 cm kalau kalian kalau kalian terserah mau dibuat yang besar banget besar 60 cm atau dibuat yang kecil 48 atau berapa itu terserah tergantung kalian sesuai keinginan 54 dibagi 2 dikurangi 4 sama dengan 23 kita ukur dari G ukurnya dari G ke kiri dari G ke samping kiri 23 cm nah punya saya titik K ada di dalam sini kelihatan tidak titik K punya saya ada di dalam sini kalau kalian misalkan lubang kakinya mau dibuat besar itu bisa K bisa di sini atau bisa di sini itu sesuai selera sesuai keinginan yang terakhir J ke K ini kita hubungkan menggunakan penggaris lengkung tidak lupa juga kita beri arah serat arah seratnya memanjang nah ini pola depannya sudah jadi selanjutnya kita akan membuat pola belakang di sebaliknya sini di sini oke sekarang kita akan membuat pola bagian belakang sama seperti pola depan tadi yang pertama kita lakukan adalah membuat garis lurus horizontal putus-putus dan buat garis bentuk vertikal juga putus-putus titik temunya ini kita beri nama titik A A ke B turun 2 cm A ke B turun 2 cm ini titik B B ke C tinggi panggul 18 cm ini hampir mirip dengan yang pola depan tadi bedanya nanti ada di bagian pesaknya sama ya B ke D panjang celana dikurangi 3 kenapa harus dikurangi 3 cm 3 cm ini dimasukkan untuk membuat ban pinggang lalu kita buat garis bantu putus-putus A ke E lingkar pinggang dibagi 4 tambah 3 tambah 1 sama dengan 19 cm C ke F seperempat lingkar panggul lingkar panggul tadi 92 dibagi 4 D ke G sama dengan C ke F selanjutnya kita hubungkan garisnya menggunakan garis bantu putus-putus B ke E kita hubungkan menggunakan penggaris lengkung lalu selanjutnya kita buat kupnat B ke H sama dengan 1 per 8 lingkar pinggang panggul ini namanya titik H H ke H 1 sama dengan H ke H 2 sama dengan 1,5 cm disini ada H 1 dan disini ada H 2 lalu kita buat tinggi kupnatnya tinggi kupnatnya itu 12 cm H ke H 3 adalah 12 cm disini adalah titik H 3 lalu kita hubungkan H 1 ke H 3 dan H 2 ke H 3 selanjutnya B ke E sama dengan tinggi duduk tinggi duduknya tadi 27 cm ini titik E lalu dari titik E ini kita buat garis bantu ke kiri ini I ke J sama dengan 1,5 kali sepersepuluh lingkar panggul nah cara ngitungnya adalah lingkar panggul dibagi 10 dulu setelah itu dikalikan dengan 1,5 lingkar panggul dibagi 10 9,2 dikali 1,5 dihitung dulu ya berarti 13, sekian saya buatkan jadi 14 14 ini adalah titik J lalu kita hubungkan dari J ke B ini tidak harus melewati titik C ya lalu dari E juga kita hubungkan ke titik F menggunakan penggaris lengkung F ke G kita buat garis lurus selanjutnya yang terakhir G ke K sama dengan setengah lingkar lubang kaki ditambah 4 lubang kakinya tadi 54 dibagi 2 sama dengan 27 ditambah 4 31 kita ukur dari dari G 31 ke kiri di sini di sini di sini di sini titik K lalu kita hubungkan dari C ke K menggunakan penggaris lengkung yang yang bawah ini tinggal kita hubungkan ya menggunakan penggaris lurus dihubungkan nah selesai tinggal kita buat arah serat sedikit tambahan ya kalau kalian menginginkan cerana cloudnya ini ada readnya read rating di depan atau di belakang misalkan ya misalkan punya saya akan saya beri read rating di depan ini jadi caranya gini dari B kita buat garis ke kiri 3 cm untuk tambahan gold B atau untuk tempat read 3 cm biasanya read itu kan 12 cm ya jadi kita beri kelebihan jadi 16 nah ini tinggal dibuat gold B nah seperti ini kalau kalian juga menginginkan misalnya kalian menginginkan cloudnya itu tidak menggunakan read yaudah ini tidak usah pakai gold B gold B itu tidak usah dibuat tapi kalian menginginkan celana cloudnya itu menggunakan color menggunakan elastik tinggal kita beri kelebihan aja di bagian E ini di bagian pinggang kita beri kelebihan misalkan elastik beri kelebihan elastiknya 7 cm jadi dari E kita ukur 7 cm ke kanan lalu tinggal kita tarik garis lurus ke sini ke G ke G paling bawah seret lurus gitu aja gitu ya ada pertanyaan kalau ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar selanjutnya akan kita beri warna merah dan biru ini dia hasil jadinya ini pola depan dan ini adalah pola belakang oke selamat mencoba selamat 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 selamat